Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di iFdam Channel Nah jadi di video kali ini, saya kedatangan paketnya Dan paketnya itu adalah TWS Wireless ya Atau Headset Bluetooth ya teman-teman Jadi sebelum kita ke unboxingnya Buat kalian yang baru mampir di iFdam Channel Jangan lupa di klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan juga notifikasinya Biar tidak ketinggalan video unboxing dan tutorial Oke, langsung kita unboxing untuk packingan si plastiknya Nah oke teman-teman, disini untuk packingan plastiknya sudah terbuka Dan untuk si headset Bluetooth ini Dia dibanderol dengan harga Rp 160.000 ya teman-teman Buat kalian yang mau beli juga TWS ini Kalian bisa cek linknya di deskripsi Saya sudah taruh untuk linknya Nah dan ini untuk si kemasan TWS dari Lenopo LP3 Pro ya teman-teman Nah oke sekarang kita langsung buka ya teman-teman untuk si plastiknya Disini ada plastiknya lagi ya Kita buka Oke ini sudah terbuka Nah ini untuk kemasan si TWS-nya atau packaging-nya ya teman-teman Disini sudah kelihatan untuk bentuknya Ya disini ada tulisan Lenopo Di pinggirnya ada tulisan Lenopo Dan untuk di belakangnya Spesifikasi ya Tapi disini bahasa Cina LP3 Pro ya Oke jadi langsung setelah kita buka dalamnya Dapet apa aja ya Oke kita keluarin semuanya Lalu kita simpen untuk cardusnya Nah disini yang pertama disini biasa ya Kita disiapkan buku panduan ya Dan disini ada kabel micro USB type E ya Kita langsung ke oh ini disini Kita dapet karet untuk batnya ya Oke cadangan untuk batnya karet Nah disini kita ambil untuk si barang yang intinya Kita simpen untuk coverannya Kita langsung buka ya teman-teman Wow Untuk bentuknya Keren sih ya Keren sih ya Disini kita review dulu untuk build quality nya ya Disini di depannya sudah terlihat ya Untuk layar indikator Dan ini disini ada karet semacam karet Lalu disini kita buka Nah oke teman-teman disini ada Port micro USB ya Dan port USB type E ya Kita ntar bahas untuk Fungsi kedua port ini ya teman-teman Disini kita buka Oh ini untuk batnya ya Ini untuk batnya Oh bagus ya rapi ya Langsung nyala Pas kita buka itu bat Si case nya Itu langsung menyala ya Untuk si kapasitas baterai Oke disini dari plastik ya Untuk Bodinya Mungkin cukup keren ya teman-teman Coba disini kita buka ya Oh cakep ya Coba kita buka ya Untuk si plastiknya Nah inilah untuk si TWS Atau headset bluetoothnya Nah dan untuk spesifikasinya Seperti ini Oke teman-teman Tadi untuk spesifikasinya ya Ini sudah menukung bluetooth 5.0 ya Dan untuk buds nya Ini sudah tipe in-air monitor ya teman-teman Dan untuk jarak si bluetoothnya itu Mungkin kalau di dalam ruangan itu Sekitar 10 meter ya Untuk di dalam ruangannya Untuk di dalam ruangan ya teman-teman Dan disini juga Untuk si Lenovo LP3 Pro ini Sudah didukung dengan IPX5 ya Waterproof Tahan untuk Percikan air Debu Atau kotoran ya teman-teman Ini Kalau digenggam kayak gini Ini ya Nyaman ya teman-teman Dan Dikantongin di Saku juga ya Ini Gak terlalu gede ya Sedang ya teman-teman Oke ini untuk Si case nya Disini kita dapat cadangan Karet untuk bud nya Ini untuk kabel nya Disini coba kita buka ya Untuk bud nya Oke ini untuk bud nya Nah ini untuk Sebelah kiri Ini untuk sebelah kanan Dan ini untuk sebelah kiri ya teman-teman Nah ke teman-teman Nah dan disini Untuk baterai nya ya Disini untuk baterai Si power bank nya Ini disini ada baterai Untuk di case nya ya Ada power bank Dan ada baterai nya juga Untuk kapasitas baterai Yang ada di case nya ini Itu 1200 ya teman-teman Nah dan untuk si kapasitas baterai Si di bud nya ini adalah 40 mAh ya teman-teman Nah jadi Si yang lubang port tadi Disini ada port micro USB ya Dan ada port USB Type E ya teman-teman Ini bisa digunakan untuk power bank Ya Kalian bisa lihat Ini kalian bisa digunakan untuk power bank Atau emergency ya Ketika mati lampu Terus kalian pengen ngecas ya Ini bisa Buat solusi Mengisi daya ya Ketika Di rumah itu mati lampu Atau kalian bisa nyalakan lampu Yang watt nya kecil gitu Kalian bisa Dan ada Colokan USB nya Kalian bisa Colokan kesini ya Untuk emergency Ketika kalian mati lampu Atau bisa kalian buat juga Untuk power bank Ngecas hp kalian Di saat mati lampu ya Teman-teman Nah Dan untuk Cara penggunaan Untuk cara penggunaan Si bud nya ini Ntar saya Jelasin ya Dan Ntar saya tunjukin Dan saya Udah coba tadi ya Untuk si bud nya itu Detail nya sangat Nyaman ya Dan Tidak sakit ya Tapi disini Untuk memutar musik Atau media Di hp itu Nggak kerasa Untuk Delay nya ya Teman-teman Dan ini Tidak kerasa banget ya Untuk memutar musik Tidak ada Delay sama sekali Tetapi Kalau Dipakai Untuk main game Itu ada sedikit Delay ya Apalagi Game Battle Royal ya Tapi kalau Memutar musik Overall ini Sangat bagus ya Dan Untuk suaranya juga Ini Bass nya ada Dan Tribal nya itu Ada ya Pokoknya Untuk suaranya Mantap ya Teman-teman Ntar kita Cek untuk suaranya Di Mi Click on ya Teman-teman Teman-teman Nah oke bro Jadi Disini Karena Si Lenovo LP3 Pro ini Untuk si bat nya Sudah didukung Dengan Touch control ya Yang dimana Itu Untuk Penyatingan Semacam Mau Menurunkan volume Musik Dan Apply musik Itu dari Torch Dari si bat nya ini ya Yang buat ini Ini Itu adalah Touch screen ya Torch ya Sudah Dukung Dengan Touch control Nah jadi Untuk cara Torch nya Ini sangat Mudah ya Teman-teman Nah disini Untuk Ini untuk Sebelah kanan Dan ini untuk Sebelah kiri Nah untuk Tab 1 kali Ya Di sebelah kanan Itu untuk Apply Atau Pause Dan Tab 2 kali Untuk si bat nya Ini Itu Untuk Menaikan volume Atau Volume up ya Dan sebaliknya Tab 2 kali Di sebelah kiri Itu untuk Menurunkan volume Atau Down volume Ya Menurunkan volume Dan untuk 3 kali Torch 3 kali Tab 3 kali Di Bat Sebelah Kanan Itu untuk Next ya Atau Ke musik Selanjutnya Dan sebaliknya Untuk sebelah Kirinya juga Ya teman-teman Nah Dan Jika Mau Masuk Ke Google Assistant Kalian Tahan aja Untuk si bat nya Ya Dan Jika kalian Mau Mematikan Si Bat nya Itu Kalian bisa tahan Lama ya Teman-teman Nah itu Untuk Cara Control Si Torch nya Nah Dan Disini juga Dia sudah Dilengkapi Dengan Di dalam Case nya Ini Itu Sudah ada Magnetic nya Teman-teman Jadi Ketika Kalian Mau Disimpan Itu Ada sedikit Tarikan Dari Case nya Semacam Kayak Gini Nah Dan Ini Kalau Menurut Saya Ini Bagus Banyak Ya Karena Dia Tidak Akan Jatuh Sama Sekali Ketika Si Case nya Dibalik Dengan Keadaan Terbuka Kayak Gini Ya Itu Gak Bakalan Jatuh Untuk Si bat Ini Bagus Banget Ya Nah Ketika Jika Kalian Membuka Si Case nya Itu Kalian Langsung Sudah Terhubung Dengan Bluetooth Yang Sudah Kalian Konekkan Ya teman-teman, jadi ketika kalian membuka si case nya itu sudah langsung terhubung ke hp yang kalian konekkan bluetooth nya, itu ya teman-teman, nah oke teman-teman jadi kita berlari ke indikator yang ada di depan ini ya ini ada indikator baterai untuk bat sebelah kanan, dan ini untuk bat sebelah kiri, dan untuk di tengah-tengahnya ini, ada indikator baterai yang ada di case nya ini teman-teman, jadi ini cukup elegan, kalau menurut saya dan ini bisa dipakai sebagai cermin teman-teman, kelihatan hp saya yang sedang record, nah itu kelihatan jadi ini bisa dipakai cermin juga ya, dan lumayan nah teman-teman, tadi ya untuk pembahasan si TPS nya ini, unboxing nya, dan review nya tadi, nah dan untuk kesimpulannya, disini, kalau menurut saya TPS ini bagus ya, teman-teman oke dari mulai suara itu bagus banget ya untuk treble, dan bass nya itu sangat bagus ya, nah dan untuk si case nya ini, itu kelihatannya elegan ya dan keren nah untuk ukuran si case ini kalau menurut saya gak kekecilan gak kegedean balance ya ini kalau menurut saya seukuran kayak gini sedang ya teman teman bisa dimasukin kantong saku celana atau kantong saku baju ya teman teman nah untuk bagian di batnya untuk bagian batnya itu kalau kita pakai gak sakit ya teman teman cuman kalau misalkan sedikit kekurangan dari saya kalau misalkan si TWS atau si handset bluetooth ini dipakai main game mungkin kalau main game ML itu gak kerasa ya tetapi kalau dipakai game kayak battle royale kayak bermain PUBG kayak gitu itu kalau menurut saya ada sedikit delay ya teman teman untuk suaranya tapi kalau dipakai motor musik atau nonton atau apalah gitu ya itu overall gak ada masalah sama sekali itu gak ada delay sama sekali ya teman teman oke mungkin itu ya untuk kesimpulan dari saya oke mungkin udah cukup sekian ya video dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat nah jika kalian mau beli juga kalian bisa cek aja linknya di deskripsi saya sudah taruh linknya ya nah mungkin cukup sekian untuk videonya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semoga kalian berhasil selalu juga ya oke jadi cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati